Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Kembali lagi bersama Amartaman Wabat Dimana kita membahas uang Dan lain-lain Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai deposito ya Jadi ini adalah sebenarnya suatu bentuk investasi yang paling basic Bahkan saya sendiri mengkategorikan bahwa deposito ini sebenarnya masuk di level 1 Atau di dana darurat Dengan syarat yang tipe-tipe deposito yang tidak di-lock ya Emergency atau dana darurat itu adalah sesuatu yang tidak bisa menunggu Jadi sifatnya tidak bisa menunggu Ada juga beberapa teman-teman yang naruh dana darurat di pasar uang ya Riksadana pasar uang ya Memang sih aturan pemerintah maksimal 7 hari sudah bisa Sudah seharusnya selesai dicairkan Tapi kalau misalnya menggunakan bibit Kemarin ada yang komentar tuh Kalau 3 hari itu sudah cair sebenarnya Bahkan lebih cepat dari itu Semakin cepat semakin bagus sih sebenarnya Jadi kalau deposito itu dulu serem ya Dulu serem sih Deposito itu sesuatu yang cukup rumit Sebenarnya deposito itu riwah Dulu itu orang-orang harus ke bank Nanti ngantri detailer Dan menyampaikan deposito yang berapa lama Nanti dijelaskan kontrak deposito itu Berapa bulan Bahkan beberapa tahun gitu loh Makanya gak heran sih Beberapa kasus penipuan ya Itu kemarin kenanya karena mereka Melakukan deposito Tidak ke bank bapak dan ibu Mereka melakukan deposito ke oknum Jadi oknum pertugas bank Memang sih dari oknum-oknum itu Ada beberapa yang pangkatnya Ya sampai kepala cabangnya Jadi ini sebenarnya suatu peringatan sih buat kita Kalau kita memang mau membuka deposito Atau menaruh uang di deposito Lebih baik langsung ke teller banknya Jangan titip-titip uang Ya saya ngerti sih Misalnya karena kesibuan Misalnya ya karena kesibuan Sehingga tidak bisa datang ke bank Jadi kan ya juga orang petugas banknya Sudah kenal gitu Jadi kita mempersilahkan Mereka datang ke rumah Mereka membawa slip deposito Dan kita serahkan uangnya Dengan asumsi bahwa mereka akan Membawa uangnya ke bank Dan ya sudah atas nama kita depositonya Padahal yang terjadi kemarin itu Uangnya gak disetorkan ke bank teman-teman Jadi uangnya itu ya dikorupsi sih Oleh oknum tersebut Dan itu terjadi sampai 10-20 tahun Bayangkan seharusnya berapa dia dapat Dan akhirnya hilang semua Memang akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan Ya terhadap bank gitu loh Apalagi kan bank-bank yang kena itu Kebanyakan BUMN Memang ada sih beberapa bank swasta juga gitu Tapi kan sekarang zaman sudah semakin modern Sudah semakin maju Pilihan-pilihan deposito juga semakin banyak ya Yang terbaru itu Yang pas saya pakai sendiri ya adalah Genius Genius dari BTPN Sekali lagi saya tidak disponsori oleh pihak manapun Tidak juga oleh pihak BTPN Genius Wah saya minta endorse Jadi untuk membuka akun di BTPN Genius itu cukup simple lah teman-teman Teman-teman hanya perlu menginstall download di aplikasi Di App Store, di Play Store Genius Kemudian mendaftar akun baru Ya awalnya cuma diminta KTP, identitas diri, segala macam dilengkapi Kemudian ada juga diminta NPWP ya teman-teman Misalnya sudah terverifikasi semua Nanti bakal di video call nih gitu Sama petugas banknya Mengecek kembali apakah benar kita ingin membuka rekening bank Dan juga untuk kesesuaian antara identitas diri dan foto Yang ada di kartu identitas kita dengan kita sendiri Nah di Genius itu ada 3 jenis tabungan Yang pertama adalah Flexi Saver Yang kedua adalah Dream Saver Dan yang ketiga adalah Maxi Saver Jadi singkat-singkat aja ya Kalau Flexi Saver itu singkatnya kita bisa nabung nih disana Depositonya tuh harian cerita ya Jadi bunganya memang cuma 2,5% per tahun Tapi kita bisa nabung harian nih Misalnya kita cuma nabung sehari atau 2 hari Terus kita tarik keluar Kita bakal tetap dapat bunga deposito itu Tapi ya 2,5% dibagi 365 Yaudah dikali 2 hari gitu Jadi kalau disana tuh gak perlu disimpan full ya Gak perlu disimpan full 1 bulan Atau bahkan 2 bulan, 3 bulan Karena sudah dihitung harian sih bunganya gitu Enaknya sih disitu Makanya namanya Flexi Flexibel ya gitu Gak bisa bobok ya Sini nak eh Biar ada untuk filler Iklan Saudara-saudara Nah jadi kalau Flexi Saver nih Cocok nih buat temen-temen yang memang baru belajar Untuk menabung ya Karena dia kan bisa dihitung harian Jadi kalau memang sewaktu-waktu kita perlu ya tarik aja Kalau gak perlu ya tarik aja Lumayan kan misalnya kalau kita tarik sehari 2 hari atau 7 hari gitu Pas uangnya gak dipakai Dapet 2,5% dibagi jumlah hari yang ada Memang sih kecil sih kalau gak terlalu besar tariknya Cuma ya Daripada gak dapet Nah untuk Dream Saver ini lebih ke orientasi cita-cita Misalnya mau membeli mobil pertama Atau membeli pesawat pertama Kapal laut pertama Bisa di Dream Saver ya Lebih ke arah cita-cita Nah ini nih yang paling keren adalah Maxi Saver Maxi Saver ini adalah deposito yang memang Dilock 1 bulan atau 30 hari Nah ini bunganya kan sekitar 4% ya Dulu saya pernah nabung waktu bunganya masih 5% lumayan lah Tapi belum dipotong pajak ya gitu Pernah juga kalau di atas 10 juta Kalau gak salah itu 5,25% Jadi sekarang kan 4% nih lagi turun semua kan Nah nanti uang itu dilock selama sebulan Nanti di akhir bulan tuh kita dikasih beberapa opsi Beberapa pilihan Pilihan pertama itu Nanti pokok dana tabungan kita itu Yang dideposito itu akan didepositokan lagi Nanti bunganya dikembalikan ke rekening kita Jadi gak berasa ya compoundingnya ya Yang pilihan kedua itu adalah Seluruh dana plus bunga yang dihasilkan selama sebulan itu Bakal dimasukkan lagi ke deposito itu Jadi bakal berasa compounding Dan pilihan terakhir adalah Seluruh dana plus bunga dikembalikan ke rekening aktif kita Jadi dulu karena saya terinspirasi untuk compounding gitu Makanya saya menaruh dana di Genius BTPN Nah enaknya nih di Maxi Saver itu Tidak ada penalti Jadi misalnya kalau kita tidak sampai 1 bulan nih Naruh uang disana Tapi sewaktu-waktu kita perlu dananya Dan kita mau tarik Ya silahkan nih tarik gitu Gak ada penalti Gak ada apa-apa gitu Cuma kita gak dapet bunga berjalannya Beda ya dengan Flexi Saver tadi ya Bahkan kalau kita nabung sehari aja Dapet bunganya Kalau yang ini kita gak dapet bunganya gitu Karena kan prinsipnya perjanjiannya Kita harus lock sebulan Terus ketiba-tiba kita perlu Ya gak dapet gitu Makanya dulu Saya benar-benar apa ya Seneng di Genius BTPN gitu Karena prinsipnya kan Dananya gak di lock Habis itu dapat juga bunga Hampir 5,25% Sebulan Terus misalnya kalau saya mau compounding Ya silahkan otomatis aja gitu Jadi tabungan awalnya Deposito awalnya Plus dengan bunganya Langsung dimasukkan kembali ke deposito Nanti ada tabelanya Saya tunjukin disini nih Perbedaan kalau kita pakai compounding Dan yang kita tarik bunganya setiap bulan Nah keunggulan lainnya nih Untuk di Genius tuh Ada beberapa level keanggotaan gitu Jadi dengan level keanggotaan ini Kita dapat award Jadi misalnya kita bisa transfer antar bank Tanpa kena biaya apapun ya gitu Misalnya kemarin kan kalau transfer antar bank tuh Kita kena 6,500 ya teman-teman Dan juga kita bisa tarik tunai di ATM Di dalam negeri tuh Bebas biaya gitu Jadi kita bisa narik dari ATM Memang yang beda bank dari BTPN gitu Misalnya kita narik nih di ATM BNI Atau mandiri gak kena biaya Cuma ada level-levelnya ya Jadi kalau yang basic itu Saldo rata-rata Di bawah 1 juta Jadi untuk hitung saldo rata-rata itu adalah Menjumlahkan saldo harian dalam 1 bulan Dan membaginya dengan jumlah hari Kalau yang basic ini kita gak dapat Fasilitas apapun Maaf Bapak Ibu Dan ada yang tipe smart Jadi saldo rata-rata itu adalah 1 juta Kita dapat 5 kali tarik gratis tunai di ATM dalam negeri Dan 15 kali transfer antar bank via Genius aplikasi Lumayan ya Ya maksudnya saldo rata-rata itu Ya paling gak kita punya tabungan 1 juta lah teman-teman 1 juta di Genius itu Selama 30 hari diem di sana Jadi gak diapa-apain Gak dipakai 1 jutanya itu gitu istilahnya Jadi usahakan Tetap ada 1 juta yang diem gitu di rekening banknya Nah ini saya nih yang biasanya nih Yang level saya itu yang Genius gitu Jadi saldo rata-rata minimal itu adalah 10 juta per bulannya Jadi prinsipnya ya kita harus punya Rata-rata tabungan 10 juta setiap harinya Ini dapat 25 kali tarik tunai di ATM dalam negeri Dan 25 kali transfer antar bank Ya bebas biaya ya Kan lumayan tuh Saya sering pakai ini karena saya sering transfer nih Biasanya saya transfer-transfer tuh ke beda bank Nah ini yang paling mantap nih si Naya Prioritas Jadi ini total kekayaan Beda dengan yang tadi ya rata-rata Kalau ini total kekayaan itu adalah 500 juta Jadi bisa dihitung dari Mexi Saver, Flexi Saver, Dream Saver Bahkan juga produk investasi dan juga asuransi Juga Banca Assurance ini Jadi bisa dapat ini untuk si Naya Prioritas Dulu saya mendaftar ini teman-teman Bahkan saya membiarkan uang saya 500 juta Itu selama 2 bulan kalau nggak salah Di BTPN ini cuma demi dapat keanggotaannya ini gitu Tapi jeleknya Waktu saya apply nih gitu Ternyata diminta untuk datang ke kantor Padahal kan itu lagi pandemi Dan saya lagi di luar negeri Jadi ya Saya tarik semua uangnya Dasar kau jenius BTPN Jadi waktu itu saya diminta untuk menghadap langsung ke kantor cabang Mungkin mau diwawancara ya biar tahu siapa dan pekerjaannya apa Biar nggak mandi laundry gitu Mungkin ya niatnya baik gitu Kalau misalnya seperti di BNI nih Kalau saya kan di BNI itu kebetulan juga nasabah prioritas juga gitu Kalau di sana itu nggak perlu mendaftar apa-apa gitu Jadi kita otomatis punya tabungan 500 juta misalnya Mengendap selama sebulan Ya kita langsung dapat fasilitas-fasilitas tertentu gitu Enaknya apa ya Pertama kan kalau kita perlu bantuan Kalau ada customer service atau Ya misalnya ada error di kartunya Kita nggak perlu antri gitu Karena pintu ruangan untuk yang prioritas kan beda gitu Di samping biasanya Itu naik ke lantai 2 gitu Ya tapi ya syaratnya itu tadi Kita harus membiarkan 500 juta di sana Ya mungkin untuk beberapa orang ya Oke lah Tapi kalau misalnya masih di level-level kita yang masih apa Berusaha mencari uang gitu 500 juta mengendap Itu kan sesuatu yang susah ya gitu Lebih baik kita putar aja uangnya di bisnis Kan lebih banyak lebih menghasilkan gitu loh Jadi teman-teman Sekali lagi saya sampaikan Saya tidak ada maksud untuk menggurui teman-teman Saya hanya berbagi sharing apa yang saya lakukan Jadi saya hanya berbagi pengalaman yang sudah saya lakukan gitu loh teman-teman Semoga dengan video ini teman-teman jadi terinspirasi Untuk menabung dan berinvestasi sedini mungkin ya gitu Ya ditunda aja lah dulu kesenangan-kesenangan kecil Kayak nongkrong di Starbucks Nyicil HP Nyicil motor Bahkan nyicil mobil gitu Lebih baik uangnya disimpan dulu Ditabung dan pada saatnya sudah siap nanti Baru kita belanja Dan pada saat kita siap nanti Kesenangan kan akan datang dengan sendirinya Tanpa ada perasaan bersalah untuk menyicil setiap bulan Wow semua indah pada waktunya Oh iya hampir lupa giveaway session 2 Dibuka setelah video ini di upload ya teman-teman Jadi ada hadiah gift card nih Buat membuka tabungan di bibit Wah bentuk kepedulian saya nih Biar semua mulai menabung Semua mulai berinvestasi Jadi kan minggu lalu kita sudah bagikan 25 gift card Senilai 100 ribu masing-masingnya Jadi sekarang kita bagikan Senilai 200 ribu masing-masing Yang belum dapat kemarin silahkan ikut sekarang Yang sudah dapat kemarin Nggak usah takut gitu Pakai aja akun adik Kakak Atau anak Atau orang tuanya Lihat di video yang kemarin ya Caranya untuk ikut acara ini Dan doa saya agar semua sehat selalu Dan semua hidup berkecukupan Bye-bye